Pemirsa dalam merangka meningkatkan pengetahuan tentang keamanan pangan bagi guru dan komunitas sekolah, Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Senin Pagi melaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan jajanan yang dikonsumsi oleh siswa sekolah. Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi melaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan. Pangan jajanan yang dikonsumsi anak usia sekolah atau PJAS aman. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang keamanan pangan bagi guru dan komunitas sekolah pada Senin 9 November 2021 bertempat di salah satu hotel di kawasan Sipin, Kota Jambi. Kegiatan sosialisasi keamanan PJAS ini dibuka resmi oleh wali kota Jambi yang diwakili oleh staf ahli bidang pembangunan dan ekonomi Mulyadi Yatub. Dinampingi Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafki, Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BPOM Jambi Marhama, perwakilan di sedik kota Jambi, dengan dihadiri peserta berjumlah 150 orang terdiri dari guru SD, MI, SMP, MTS, Kota Jambi. Dalam sambutan Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafki menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan informasi nilai gizi pada pangan olahan serta mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan ceklik. Dengan harapan komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Kita hari ini alam sosialisasikan keamanan pangan terhadap para guru-guru dan kepala sekolah dengan harapan nanti yang memperlukan kebijakan itu ada pada mereka semua. Jadi kita pada hari ini memberikan materi-materi terkait bagaimana menjaga keamanan pangan di sekolah khususnya di warung-warung sekolah. Nanti kita akan sampaikan materi-materinya. Kita nanti berharap materi-materi ini bisa diterapkan di sekolah nanti oleh para sekolah dan guru-guru. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan dan ekonomi mulia di Yatub mengatakan, pemerintah kota Jambi menyambut baik kegiatan sosialisasi keamanan pangan bagi siswa-siswi yang diselenggarakan oleh BPOM Jambi. Bahwa mutu gizi makanan asupan untuk siswa sangat penting. Dalam hal ini baik guru, kepala sekolah maupun pengelola kantin. Dan ini adalah suatu niat baik untuk mencatat generasi ke depan yang sehat bagi siswa anak didik. Dirinya berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan tahun-tahun berikutnya. Menyambut baik kegiatan sosialisasi keamanan pangan pembangunan siswa di sekolah ini yang diselenggarakan oleh BPOM Jambi. Karena kita tahu bahwa mutu makanan gizi, makanan asupan untuk siswa itu sangat penting sekali. Nah, disini peran BPOM maju tampil untuk memberikan pemahaman kepada para komunitas sekolah. Dalam hal ini baik kepala sekolah, guru, dan pengelola kantin. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.